Presiden RI Jokowi Dodo memanggil Menteri Hukum dan HAM, Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK di Istana Negara. Pertemuan ini membahas tindak lanjut penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Komnas HAM menilai Presiden Jokowi serius mengungkap pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan setidaknya ada enam kasus yang menjadi perhatian Presiden untuk segera diselesaikan. Di antaranya adalah kasus 65-66, kasus Talang Sari, penembakan misterius, peristiwa Semanggi, kasus Wamena, Wasior, serta kasus Jambu Kepok di Aceh. Setelah itu penanganan yang diberikan terhadap saksi dan korban kasus HAM berat pada masa lalu dinilai belum optimal sehingga perhatian penuh dari pemerintah dibutuhkan untuk menjamin keamanan saksi dan korban pelanggaran HAM. Tentu saja kita awali dengan kita memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden yang sudah memberikan perhatian termasuk sudah mengundang keluarga korban untuk hadir di istana berapa waktu yang lalu. Tapi kami Komnas HAM sekali lagi tetap menekankan bahwa pihak penyidik dalam hari ini Jaksa Agung itu kita mintakan untuk segera menelanjuti hasil penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM. Nah setelah itu baru kemudian memutuskan langkah-langkah apa yang harus diambil oleh pihak kekerjaan agung. Beberapa peristiwa pelanggaran HAM berat yang tadi disebutkan yang menjadi perhatian Presiden untuk segera diselesaikan tadi, sebagian korbannya sudah mendapatkan layanan dari LPSK. Tetapi layanan ini harus dilakukan secara lebih maksimal. Kenapa? Karena sementara ini baru beberapa saja yang tertangani. Jadi kita masih membutuhkan dukungan dari pemerintah, baik itu anggaran, SDM, agar supaya para korban ini memang betul-betul dapat segera merasakan bahwa pemerintah saat ini memiliki kepedulian dan ingin menyelesaikan problem pelanggaran HAM.